Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun anda berada Sebelumnya kita sudah bahas tentang cara agar kita dapat meningkatkan keterampilan Adalah dengan menanamkan kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan Kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru adalah salah satu cara untuk dapat bertahan dari persaingan Selanjutnya kita akan membahas tentang menetapkan tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang Serta memahami gaya belajar yang anda miliki Yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang Pikirkan tentang keterampilan dan pengetahuan yang anda butuhkan Untuk tetap menjadi yang terkini dan siap untuk masa depan Ini bukan berarti anda harus mempelajari setiap keterampilan sekaligus Pilih keterampilan yang sesuai dengan gambaran hidup, pekerjaan dan yang sesuai dengan jarur karir anda Jika anda bermaksud untuk meningkatkan keterampilan dalam 3 atau 6 bulan ke depan Anda bisa mendapatkan saran dari atasan tentang keterampilan apa saja yang perlu anda tingkatkan Tetapkan tujuan pembelajaran jangka panjang dan jangka pendek yang ingin anda capai Sehingga keterampilan tersebut akan berguna bagi perjalanan anda Yang kedua tentang memahami gaya belajar yang anda miliki Anda yang lebih memahami apakah anda lebih suka belajar sendiri dalam kelompok Dengan audio, dengan video atau kombinasi keduanya Ada juga yang lebih suka belajar sendiri di tempat kerja atau dari seorang mentor Anda juga dapat belajar online dengan mengikuti blog, mengunduh podcast, mengikuti kelas Melalui majalah, jurnal, seminar, video dan siaran banyak sekali Apapun gaya belajar yang anda miliki Anda dapat memilih sesuai dengan gaya belajar anda Agar lebih mudah dalam meningkatkan keterampilan diri anda sendiri Buat rencana tindakan dan lanjutkan belajar sesuai dengan gaya belajar anda Tetapkan tujuan, jadwal, sumber daya yang anda butuhkan untuk mencapai setiap tujuan anda Ada yang mengatakan semakin banyak kita belajar, semakin banyak hasil yang kita dapatkan Belajar membuat anda lebih terbuka terhadap perubahan Pembelajaran seumur hidup adalah bagian dari perjalanan karir Pembelajaran seumur hidup membantu anda mempertahankan momentum dan produktivitas Bahkan dalam menghadapi perubahan radikal dalam dunia kerja Miliki pola pikir bahwa dengan belajar berarti anda dapat bebas berpindah di antara tugas, pekerjaan, wilayah, negara Karena anda sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan Sekian video kita kali ini tentang meningkatkan keterampilan diri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh